Intro Jadi Bapak Ibu saya akan menyampaikan terkait dengan tantangan autentikasi halal produk pangan UMKM di awal saya pikir ini karena topik yang diberikan ke Pak Nano itu adalah metode autentikasi halal itu saya pikir terlalu terlalu saintifik dan ini kan tadi yang sebagaimana arahan dari Bu Ika Bu Ika dari arahan beliau tadi kan semacam bahwa UGM itu mau menyusun suatu buku putih yang nanti bermanfaat bagi UMKM dan itu menunjukkan bahwa UGM itu hadir di tengah-tengah UMKM sehingga mungkin nanti saya akan cerita terkait dengan sertifikasi halal dan kaitannya dengan LS Pro yang nanti akan dikembangkan oleh UGM dan bagaimana sinerginya seperti itu Bapak Ibu tadi Bu Waktor Rektor sudah nentikan bahwa ada beberapa produk yang nanti akan dicobat kalau saya dengar selama ini bahwa UGM itu akan membuat suatu LS Pro LS Pro itu mengacu pada SNI ISO IC 17065 dan nanti ruang lingkup ruang lingkup yang akan diajukan oleh UGM tadi salah satunya adalah garam kemudian alat kesehatan seperti itu tadi yang saya tangkap khusus untuk halal itu LS Pro nya nanti harus masuknya ke LPH Lembaga Pemeriksa Halal itu sebenarnya adalah LS Pro khusus ya karena itu ada undang-undang sendiri yang mengaturnya Bapak Ibu yang terhormat jadi kita itu punya undang-undang nomor 33 tahun 2014 undang-undang ini pernah di uji materialkan di Mahkamah Konstitusi dan pada waktu itu saya sebagai salah satu saksi alinya dan akhirnya undang-undang ini tetap apa namanya tuntutan dari pengusul itu ditolak oleh Majelis Hakim sehingga undang-undang ini tetap berlaku lah di pasal 4 Bapak Ibu kenapa kita harus UMKM itu juga harus mensertifikatkan produk halalnya itu ada bunyinya seperti ini bahwa produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia itu wajib bersertifikat halal ini pasal 4 sehingga yang dimaksud produk di sini itu apa termasuk adalah makanan minuman termasuk disitunya adalah garam AMDK kemudian obat kosmetik produk kimiawi produk biologi rekayasa genetik barang gunaan ini memang barang gunaan sehingga saya pernah ketemu langsung dengan kepala BPJPH Profesor Sukoso pada waktu itu saya dengan Pak Dr. Trijokor Harusso ketemu di Semarang itu kok kalau barang gunaan itu semuanya harus disertifikasi itu kan nanti bisa collab artinya baju kita kemudian sepatu kita tas kita ya itu wajib memang itu wajib tapi akhirnya dibuat kebijakan bahwa yang wajib ya itu adalah yang terbuat dari kulit ini kata Profesor Sukoso yang memang ketua BPJPH oleh karena itu Bapak Ibu tadi yang disebut oleh buakil rektor itu memang masuk yang nanti harus disertifikat halal termasuk nanti para pengusaha garam kemudian para pengusaha AMDK itu memang harus walaupun itu levelnya adalah UMKM yang jadi masalah yang katanya di atau di Omnibus Law itu kan bagaimana ke mekanismenya kalau kewajibannya kan tetap ya oke Bapak Ibu ini tadi ya sekarang saya tadi mendengar dari Bu Ika bahwa harapannya UGM nanti akan memiliki LS Pro yang ruang lingkupnya ya karena sertifikasi bagaimanapun itu dibatasi oleh ruang lingkup ada garam air minum alat kesehatan dan tadi juga disampaikan oleh senar saya dokter bundan oh alangkah indahnya kalau UGM itu punya lembaga sertifikasi untuk alat kesehatan sehingga tidak perlu ke Malaysia atau kemanapun karena kalau lembaga sertifikasi itu bagaimanapun kan diatur oleh AISO dan tiap lembaga akreditasi semacam kan itu kan punya MRE Mutual Recognition Agreement artinya itu mau di Malaysia di Singapura kan tidak masalah kalau itu di Indonesia tidak ada memang harus ke apa namanya ke luar yang itu ada sesuai dengan ruang lingkupnya saya ini cerita saya itu kebetulan punya ini matur ya punya apa punya pabrik garam kecil-kecilan dikelola oleh adik lah di desa sana kemarin Alhamdulillah saya sudah memperoleh sertifikat SNI lah tapi kan pada waktu itu saya mau ke LS Pro nya itu sebenarnya mau ke Jogja karena biar lebih dekat komunikasinya ternyata pada waktu itu saya menghubungi BTKL ya pada waktu itu saya memberi pelatihan terus saya tanya oh di sini garam tidak masuk ruang lingkup nah terus pada waktu itu saya juga pernah ngomong-ngomong dengan Pak Andi dan juga saya pernah matur ke Bu Ika akhirnya dapat sertifikat SNI dan kemarin karena garam itu tadi sudah dikatakan oleh kawan saya ya satu angkatan Bu Nina bahwa ada beberapa produk itu kan harus MD ya memperoleh izin edar MD Alhamdulillah kemarin sudah diakses oleh Balai Besar POM Semarang tentunya dan satu lagi ini yang kami belum itu adalah terkait dengan sertifikasi halal ya karena itu karena sesuai undang-undang ini kan wajib sehingga nanti ke depan juga ada artinya apa yang coba di apa kerangka pikir yang coba dibangun oleh Direkturat apa ini pengabdian ini memang ya LS Pro itu untuk sertifikasinya sesuai dengan aturan kemudian halal itu karena ada undang-undangnya dan beberapa produk tertentu itu ada yang memang wajib MD Bapak Ibu kita lanjutkan Bapak Ibu ini kenapa kita harus memang harus mungkin ada bertanya-tanya kenapa harus halal dan sebagainya di negara apa namanya di tetangga kita itu dia sudah punya semacam ini Malaysian Standard karena dulu ya saya dengar dari guru saya kenapa kok repot-repot punya Malaysian Standard seperti itu saya beliau jawab gini Pak Rohman yang membatasi bahan masuk ke suatu negara itu kan kalau itu ada standarnya sehingga kalau itu tidak alal ya tidak masuk ini kan juga di Indonesia juga sama harapannya nanti di Indonesia juga punya semacam Malaysian Standard dan juga mungkin yang bisa dikembangkan oleh UGM adalah membuat semacam SNI ya SNI mungkin nanti kalau itu sudah ini apa LS Pro nya sudah settle ya kemudian ruang lingkup akreditasi nya semakin tambah maka itu dimungkinkan kalau nanti UGM menelurkan beberapa SNI yang terkait dengan halal yang terkait dengan alat kesehatan yang terkait dengan garam saya kasih contoh garam ya ini ini kemarin ini pentingnya pentingnya SNI kemarin saya pada waktu di ases kebetulan dia bilang gini Pak kalau kenapa sih garam-garam di wilayah Pantura ini kok kadar NACL nya itu kok rata-rata tidak memenuhi saya tidak mengerti kalau itu itu perlu riset saya bilang ya memang kalau di SNI garam itu kan memang ada SNI maksud saya seperti itu siapa tahu GM nanti akan sebagai inisiator untuk mempunyai suatu SNI misalkan apakah SNI alat kesehatan atau apa gitu Bapak Ibu kita lanjutkan ya kalau ini seperti ini tentunya kalau dari sisi halal kita lihat di sini ini prosedurnya ini prosedur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 jadi seperti ini nanti kalau mau mensertifikasi halal sesuai dengan Undang-Undang ini kita harus mengajukan permohonan tertulis kepada BPJPA BPJPA itu eselon 1 di bawah Kementerian Agama ya lah nanti setelah itu nanti BPJPA itu akan mengirim mengirim ya misalkan UMKM itu mau mensertifikasi halal ya harus membuat tertulis ke BPJPA kemudian BPJPA akan menugaskan ke LPA ini cita-cita kami ya di UGM tentunya lebih spesifik lagi di PUE PT IHIS UGM itu kita membuat membuat semacam LPA LPA itu adalah lembaga pemeriksa halal semacam auditornya auditornya BPJPA ini semacam LS Pro untuk khusus halal itu BPJPA yang mengeluarkan sertifikat halal itu BPJPA auditornya itu adalah LPA mungkin kalau disamakan BPJPA itu adalah badan akreditasi kemudian LPA itu adalah orang yang tukang audit kemudian nanti LPA akan melakukan auditing setelah nanti auditing hasil audit maka nanti akan diserahkan hasilnya itu ke BPJPA kemudian BPJPA itu akan mengembalikan ke komisi fatwa ada wacana kalau di sebelumnya itu adalah komisi fatwa itu di MUI tapi sekarang ada wacana komisi fatwa kan tidak harus dari MUI di NO di Muhammadiyah juga bisa untuk menentukan apakah ini halal atau non halal sesuai dengan hasil audit dari LPA makanya ini saya tidak saya tulis MUI sebelumnya saya selalu menulis disini adalah MUI karena ada wacana seperti itu hasil akhirnya apa nanti tentunya adalah terkait dengan peraturan menteri yang final yang nanti akan dijadikan sebagai pedungan kita untuk membuat LPA Bapak Ibu ini lembaga pemeriksa halal jadi lembaga pemeriksa halal itu diatur di pasal 13 jadi gini ceritanya Bapak Ibu karena ini terkait dengan lab jadi seringkali produk UMKM itu kalau itu memang berasal dari daging itu kan patut diduga itu mengandung komponen non halal mungkin mengandung cemaran babi atau dagingnya termasuk daging yang non halal atau disembelah dengan cara non halal disitu maka menurut undang-undang ini harus dilakukan pengujian arahnya baru nanti saya masuk ke metode autentikasi jadi metode pengujian ini diharuskan ketika ada komponen dari produk UMKM itu yang diduga kuat mengandung atau diduga mengandung komponen yang layak dicurigai untuk mengandung produk halal produk non halal yaitu wajib dilakukan pengujian yang melakukan pengujian itu siapa? itu LPH makanya BPCB dengan LPH bagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf B dilakukan untuk pemeriksaan dan atau pengujian produk tapi ini pengujiannya tidak wajib gitu tapi kalau itu nanti apa diduga dulu pernah kasus solaria itu kan jadi rame ya saya pada waktu itu dimintai oleh LPPOM dimana itu di Samarinda terkait terkait itu terkait dengan uji pada waktu itu ya lah syarat LPH ini yang ini yang syaratnya itu secara aturan ya ada di pasal 12 itu ini memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya gak masalah lah ya kalau WPT IHIS bisa berkantor di LPPT atau kantornya dekat Bu Ika kemudian yang kedua adalah memiliki akreditasi artinya apa nanti setelah kita itu mempunyai panduan bagaimana mengusulkan akreditasi itu nanti kita akan mengusul dan nanti kita jadi kan gini ya ini kan sama sama lah apa namanya kalau di kalau di sistem laboratorium itu kan semua lab itu diakreditasi oleh kan sehingga mutunya itu akan sama artinya sama supaya LPH I dengan LPH yang lain itu tersetandardisasi maka itu harus mempunyai sertifikat akreditasi dari BPJPA jadi nanti kita akan ngajukan untuk itu yang ketiga itu adalah ini memiliki auditor halal kebetulan UGM termasuk yang yang apa ya yang awal-awal ikut ya sabigunal awalun termasuk awal-awal ikut sehingga ketika ada pelatihan auditor itu kita sudah mengirimkan tiga auditor untuk pelatihan pada waktu itu Pak Dr. Purwanto dari farmasi kemudian Pak Dr. Muslihin dari peternakan yang satu adalah Mbak Fitri dari LPPT karena auditor sekarang itu adalah kompetensi artinya berdasarkan pada kompetensi artinya kalau itu produk yang di ases itu nanti adalah produk farmasetik ya harus farmasi kalau itu nanti food ya food science kemudian kalau itu animal ya harus ahli peternakan seperti Pak Nanung artinya kompetensi bukan berdasarkan pada dokumen base lagi makanya ini sudah lah yang agak berat mungkin ini harus memiliki laboratorium atau kesapekatan kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium di UGM itu diuntungkan bahwa ini saya dengar laboratorium harus terakreditasikan ya makanya kehadiran laboratorium terakreditasi ini menjadi penting Alhamdulillah saya dengar kemarin LPPT sudah diakreditasikan lagi sehingga nanti artinya itu bisa mengawal kalau sekiranya nanti UGM memang punya LS Pro sangat itu memang harus biar kerjasamanya erat bagaimanapun halal juga sama berkepentingan untuk mempunyai suatu laboratorium yang itu terakreditasi khawatir saya kalau itu nanti memang syaratnya terakreditasi maka nanti kita harus kerjasama dengan balai besar POM seandainya kita tidak punya terakreditasi makanya misalkan seperti NU Muhammadiyah itu kalau tidak punya laboratorium pun boleh dia bisa kerjasama dengan balai besar POM untuk itu artinya punya kesepakatan tapi kalau ini kita punya sendiri jauh lebih baik Bapak-Ibu sekarang bagaimana sinergi UMKM dengan UGM tentunya nanti gini UGM melalui PIPT IHIS nanti akan mengusulkan untuk sebagai LPH tentunya ini cita-cita kami tentunya artinya apa sebenarnya LPH itu adalah tadi yang ditugasi oleh BPJBH BPJBH adalah LS Pro ini bahasa saya LS Pro khusus untuk bidang produk halal karena tidak bisa misalkan kita mau mencertifikasi halal ke LS Pro apa itu kan tidak bisa karena itu harus di BPJBH kemudian ini dari persyaratan pendirian LPH ini UGM memenuhi dengan contoh nanti kalau itu memang terakreditasi kita lab yang ada di UGM itu memang dapat sertifikasi oleh kami sesuai dengan ISO IC 17025 oleh karena itu maka nanti kita mengharap karena ini sama-sama DUPM bahwa LPPT itu mengawal akreditasi metode uji karena gini akreditasi itu berbasis ruang lingkup akreditasi itu berbasis ruang lingkup jadi kalau misalkan gini kalau LPPT terakreditasi untuk AMDK air minum dalam kemasan itu berarti kalau nanti itu halal itu tidak beraku karena itu berdasarkan pada ruang lingkup oleh karena itu nanti saya yakin saya yakin saya yakin bahwa WIKA sudah pasti sudah meng-QPI LPPT untuk mempunyai suatu ruang lingkup metode uji yang akan mendukung LS Pro saya kasihkan gini dulu gini pertimbangan kalau mengembangkan metode uji untuk diakreditasi itu selalu debatnya seperti ini apakah kita mau SNI-based atau tidak kalau kita SNI-based misalkan kalau kita mau mengakreditasikan ruang lingkup sesuai dengan SNI itu artinya semua parameter kan kita harus mampu seringkali itu terkendala di instrumen artinya misalkan AMDK AMDK itu kan sesuai dengan permen cash dan juga DSDSNI itu kan harus ada kadar arsen pada waktu itu dulu kita terkendala pada waktu itu tidak punya namanya cold paper AAS oleh karena itu kita tidak bisa berbasis berbasis SNI tapi saya yakin sekarang mungkin LPPT sudah bisa kalau itu berbasis SNI artinya apa ini kebijakan ini di LPPT itu saya yakin sudah mengembangkan ruang lingkup yang diakreditasikan untuk mendukung LS Pro ini artinya kalau itu AMDK ruang lingkup AMDK kemudian di LPPT kemudian kalau tadi garam itu ya SNI base artinya semua yang dipersyaratkan oleh SNI LPPT tentunya itu saya yakin sudah berpikir ke arah kesalahan Bapak Ibu ini saya kasih contoh saja ini dulu di era dulu saat tadi tanya di LPPT sekarang apakah dulu yang kita kembangkan untuk diajukan ruang lingkup akreditasi di bidang halal apakah masih jadi dulu kita itu memvalidasi kita memvalidasi metode analisis Bapak Ibu kemudian selain itu kita publikasikan dulu alur kerjanya gitu kalau itu sudah publis kemudian itu kita akreditasikan sesuai dengan ruang lingkup nah LPPT itu sudah terakreditasi untuk ruang lingkup ini daging dan produk daging cemaran dan yang kedua adalah gelatin gelatin dan juga daging babi katanya kemarin baru saja assessment harapannya ini nanti goal untuk di untuk memperoleh sertifikat akselasi untuk ruang lingkup ini tapi tentunya ini kan apa tentunya ini baik sekali ya baik sekali dan saya yakin ke depan akan menjadi roadmap LPPT kalau memang betul-betul kita mempunyai LS Pro yang bidar tadi itu akan melengkapi parameter-parameter yang ada di SNI karena LS Pro kan mesti kaitannya adalah terkait dengan mutu yang dipersyaratkan oleh SNI Bapak-Ibu yang terhormat sekarang ini masuk ke scientific memang tantangan UMKM atau tantangan kita kalau mau mensertifikasi halal itu memang di metode analisis sebenarnya karena apa karena seringkali komponen itu dalam bentuk trace ada dalam bentuk sekelumit Bapak-Ibu misalkan ya kalau itu adalah cemaran babi itu kan seringkali kalau di pasar itu kan habis untuk healing daging sapi kemudian itu daging sapi daging babi tapi untungnya kita itu punya PCR ya di LPBT itu ada real-time PCR itu bisa untuk menganalisis trace seperti itu istilahnya kontaminasi itu bisa itu memang tantangan karena seringkali seringkali komponen non halal itu dia berada dalam jumlah yang sangat kecil tapi yang kita katakan adalah mampu artinya mampu UGM untuk mendeteksi atau menganalisis itu artinya banyak metode ini wilayah-wilayah yang sangat spesifik sekali artinya banyak metode dan itu sudah metode apapun yang digunakan itu harus sesuai dengan standar metode yang sesuai dengan standar nasional Indonesia atau standar di level internasional mesti harus memenuhi akurasi presisi sensitivitas selektif obas rak itu pasti memenuhi kalau itu metode standar karena sekali itu tidak memenuhi dia fail untuk menjadi metode standar ini beberapa ya ini di LPPT pun ini beberapa metode ya Alhamdulillah LPPT itu lengkap ada FTR spektroskopi itu punya bahkan dua RT-PCR LPPT juga punya LC-MS yang sangat canggih sekali kemudian GC-MS juga punya DSC juga ada Electronic NUS juga ada artinya dari sisi instrumen itu sudah ada semua sehingga bisa untuk memakai analisis ini terkait dengan ini apa yang metode-metode yang bisa digunakan untuk kita sudah tulis dalam dua buku ini yang pertama adalah pengembangan dan analisis produk halal dan yang kedua adalah analisis derivat baby ini sama profesor sujadi karena saya itu di bidang kimia di bidang biologi molekule itu dan juga gini cara kerjanya kan gini karena kita orang ilmiah orang di universitas yang itu juga untuk menulis suatu publikasi jadi beberapa metode itu kita lakukan di lab kemudian kalau sudah ngumpul kita buat reviewnya kemudian setelah itu itu dulu di metode yang sudah terpublikasi itu itu langsung diakreditasikan di kan jadi hasil akhirnya itu selain paper adalah terakreditasi oleh kan untuk mendukung ini kita kan enak mempunyai metode terakreditasikan berdasarkan pada riset sendiri nanti saya tunjukkan Bapak Ibu ini juga sama ini 3 menit lagi siap 5 menit oke Bapak Ibu gini ini saya terima kasih kepada Bu Ika karena kita itu ditunjuk menjadi twin center dengan kerjasama Malaya untuk pengembaraan halal ini dan baru-baru ini kita bisa lah publish di jurnal yang impact factor-nya tertinggi dalam bidang food itu sampai impact factor-nya 11,077 dengan orang Malaya artinya apa untuk bagaimana mendeteksi metode analisis komponen non-halal itu dari sisi dari sisi metode itu kita sudah ada tinggal nanti mengakreditasikan Bapak Ibu dan ini nanti kita minta ke LPPT untuk mengakreditasikan ini karena ini untuk suksesnya LPH LPH tentunya dibawa UGM bagaimanapun ini UGM kemudian Pak Nanung yang terakhir bahwa ini artinya ketika kami dulu mengakreditasikan ruang likub halal kekan itu semuanya didasarkan pada hasil riset Bapak Ibu misalkan ini dijelatin cemaran baby itu semuanya sudah mendasarkan pada paper ini adalah pada waktu itu ruang likub itu adalah didasarkan pada paper kami jadi pada waktu itu kami mengembangkan metode kemudian kami apa namanya kami kami mendesain primer kemudian dari primernya itu saya minta izin ke peneliti yang lain bahwa ini untuk kita kita untuk akreditasikan untuk mengambil dari paper ini ya tidak masalah ini LPPT memanfaatkan apa informasi yang ada di paper ini untuk kita salah satu contohnya yang kita ruang likubkan kita itu gelatin tadi suatu saat gelatin itu kan kemungkinannya kalau tidak sapi kan baby ketika kita lakukan gelatin itu dengan PCR ternyata itu negatif tidak terjadi amplifikasi maka kemungkinannya kan dua Bapak Ibu kita gagal mengekstraksi DNA atau DNA-nya memang bukan DNA baby akhirnya apa kita mendesain primer kembali untuk sapi karena kemungkinannya kalau tidak sapi ya baby kita desain primer lagi untuk sapi ini jelasatulis ini kalau tidak teramplifikasi kan kemungkinannya dua akhirnya kita publikasikan lagi ini di jurnal yang impact factornya 0,1 artinya ketika artinya sudah lengkap lah kita secara ilmiah kalau itu DNA-nya tidak berhasil kita identifikasi kemungkinannya tadi dua oh ternyata itu memang sapi begitu kita menggunakan primer yang spesifik untuk sapi terjadi amplifikasi ini secara namanya tantangan-tantangan ketika harus mengembangkan suatu metode analisis yang mampu digunakan untuk autentikasi halal baik itu untuk produk UMKM dan juga untuk yang lain harapannya sekali lagi nanti ke depan insyaallah ruang lingkupnya akan semakin baik sehingga nanti S&E base dan itu akan mendukung LS Pro artinya lebih cepat tentunya kalau UMKM punya LS Pro kemudian S&E mengujikan di LPPT yang sudah S&E base itu menjadi lebih cepat selamat menikmati